Intro Welcome to Asher Wheel Nah guys, kali ini gue lagi ada di Tirta Motorsport Nah ini salah satu toko kita yang ada di daerah Tendian Jakarta Selatan Alamat lengkapnya ada di bawah sini Nah kebetulan di toko kita Ada yang lagi masang BBK Ini mobilnya Civic Turbo Yang hatchback Kalau dihitung dari tahun plat nomernya sih Ini tahun 2018 ya Nah mobil ini full Masang BBK depan dan belakang Nah kalau kita lihat di bagian depan dulu Ini velgnya udah HSR ya Dan bandnya juga udah dipakein Dari Acelera dengan ukuran 225 45 nih Nah untuk velgnya sendiri Ini dia di ring 18 guys Jadi kalau standarnya mobil ini kan di 17 nih Jadi dia naik 1 inci di 18 Dengan lebarnya ini di 8 Nah 89 nih beda depan belakang Lebarnya Dengan ET nya nih sekitar di 38 RT nya Nah kita ngeliat yang merah-merah di dalam ini adalah BBK dari HSR Ukurannya ini 6 pot 6 pot 355 x 32 32 itu adalah diameter ketebalan dari si Dis brake nya Nah 6 pot itu Ini nih 6 biji nih Ada pistonnya di kalipernya tadi guys Nih sudah terpasang di bagian depan Nah Sekarang tinggal yang di bagian belakang nih Bagian belakang ini spesial Kalau untuk Civic Turbo Karena dia Ada 2 kaliper Yang terpasang Pertama kaliper BBK nya Yang untuk belakang dia 4 pot Nah Yang di bagian depan Yang satunya lagi Itu Untuk Handbrake elektrik ya Bang ya Bang Bang Mendy Sebelum kita lanjutin Ini masangnya gampang gak sih Bang Mendy? Gampang banget Play PNP ya Waktunya sekitaran berapa lama? Masih-masih 2 jam 1 jam 1-2 jam lah ya 1 jam-2 jam ya Jadi kalau teman-teman ganti Lo tinggal dateng Bawak sini Nah Bajunya sama ini Bang Mendy kayaknya ya Wah bajunya masak berais Yang kita pakai hari ini guys Satu paket Satu paket Gue cek-kaget ngeliat Kagak ini Kagak ada Nah kalau kalian pengen Punya baju kayak gini Kayak gue sama Bang Mendy Nih Kalian bisa beli disini nih HSR Mas Tau biar kita samakan dong Jadi ganteng Jadi ganteng ngomongin dia Nah nih guys Nih gue kasih lihat nih Sambil diri aja Ini Electric brake dari HSR Jadi kalau Udah pasang WBK Pasang ini kan jadi lebih Manis ya Ada 2 Kaliper di bagian belakang Nih kampas remnya Tuh Kayak gini nih Dan kalian jangan ragu Untuk kampas remnya sendiri Kita tersedia di seluruh Toko HSR Seluruh Indonesia Jadi kalau kalian masang Misalkan di Bandung Di Jakarta ada Di Aceh ada Untuk kampas remnya Dan part-part lainnya ya Nih Wah Ini sih Pas banget Gedenya diukuran 355 Kalau kita lihat Ini Ini adalah yang standarnya nih Standar dari mobilnya Jadi standar mobil ini Dia cuma satu Untuk bagian belakangnya Jadi gak ada untuk Brake elektriknya Dia satu paket disini semua Nah ini kita pisah Jadi BBK sendiri Handbrake sendiri guys Dan ini sih gak mentok Karena dia sesuai Di 355 Di ring 18 Itu pas padatnya Jadi gak ada Terkendala Nyangkut atau apa Itu gak ada Nah untuk BBK sendiri Di HSR ini Tenang aja Kalian jangan ragu Pemasangannya Itu di instalasi Secara Detail ya Jadi bener-bener diperhatikan Dari selangnya Dari baut-bautnya Abis itu Kalian juga Untuk minyak kremnya Kan dikuras nih Segala macam Nanti disesuaikan Sama Mekanik-mekanik kita Yang ada disini Nah Ini contoh Velg Yang terpasang BBK nih Nah ini nih Sama ukurannya Di 355 Untuk bagian belakang Dia 4 pot Jadi perbedaan Belakang dan depan itu Yang depannya 6 Belakangnya 4 pot guys Nih Cakep ya pake velg ini Ini velg HZLT Ring 19 Ini kemarin dipake Sama Ini kita Sama mercy kita Nih Hazet LT Ini idamannya Pak Aji Odi ini Velgnya Pak Aji Odi Ser banget ini Werd Werd Nih dibaluti ban Dengan Advanelva Uh petak banget ya Jadi bisa nih Velg-velg begini Pakein ban begini Ngotaknya dapet banget guys Nah kalo kalian sendiri Gimana Mau ganti BBK Itu yang warna apa sih Ya langsung komen Kalo gue sih lebih suka ke merah Karena performa itu kan warna merah Ya Jadi pas banget nih Mobilnya putih Warnanya merah Warnanya bisa custom Kita bisa custom warna merah Biru Yang kuning Atau mau hitam yang standaran Juga bisa Hitam yang kilat Dan itu Bisa disesuaikan Jadi kalo kalian Bang gue pengen warnanya biru Agak langit-langitan gitu Biru langit Oh bisa tenang aja Di HSR tuh apa sih yang gak bisa Nah Nah selain BBK sendiri Kita juga ada Lowering Kit dari HSR Lowering Kitnya kayaknya ada di dalam deh Kayaknya itu gue pengen kasih lihat Mari kita lihat Seperti yang gue bilang tadi Ini Lowering Kit dari HSR nih Tuh Ini untuk mobil Mobil ada keterangannya biasa disini W204 Berarti ini untuk mercy guys Nih Ini untuk mercy W204 Tuh Kenapa? Karena pasti ada tandanya disini Untuk mobil apa aja nih Tersedia nih W204 F01 Ini Lebih gede dia Nah ini untuk yang bagian Belakang nih biasanya Yang kecil Tuh Sama kan Sedinya W204 Rear belakang Yang front F tuh depan Itu gampang banget Nandain mana yang depan Mana yang belakang Si Lowering Kit HSR ini Nah Lowering Kit ini berbeda Dengan namanya Sport Kit ya Jadi Lowering Kit ini kan Emang untuk Kalian yang Pengen mobilnya lebih rendah Tapi bantingannya masih nyaman Nah ini cocok banget Bagi Lowering Kit dari HSR Bantingannya yang gue rasa selama ini Itu lebih empuk Dan Gak limbung lah Kempukannya itu pas padat gitu loh Apalagi di mobil-mobil besar Seperti Mercy Seperti BMW Nah ini Pas banget guys Nah abis itu Ini juga ada Camber Apa namanya? Apa ini? Baut Camber Baut Camber Nah benar Baut Camber ini Gunanya untuk Misalkan Lu Pendernya Pelaknya kelebaran Dikit lagi Tinggal diginiin doang Nah itu Tinggal pake ini nih Tinggal dimiringin aja nih Si Kakinya dikit Biar fender Sama bandnya pas Habis itu ada apa lagi? Nah ini ada Muroda dari HSR juga nih Laknap nih Lengkap Ada yang berbagai macam Model Nah ada juga Yang kalau temen-temen Gak mau pasang BBK mungkin budgetnya masih nabung Boleh Ini ada kaliper nih Cover Cover kaliper nih Tuh Ganteng Jadi nambah manis Eye-catching mobil Temen-temen sekalian Habis apa lagi? Kita lihat Oh ini sama Yang ini nih Mungkin kalau temen-temen Pada kesini Ini yang tadi gue bilang Di depan Ini adalah Si electric Handbrakenya Nah Ada yang menarik Di toko kita Ini File luck Yang menurut gue Paling nyelene Sendiri Karena gak ada Bolong-bolong Dimana-mana Cuma ada ukuran tulisan Heiser Ford Spasso Nih Ini serinya Spasso Ini ring 20 Dengan lebarnya ini Dia di 9,5 Lebarnya Karena kemarin Kita pasangin Di mobil Fortuner Itu pas banget Kita fittingin Dan ini Dia Floating Nih Floating Jadi di Heiser Tetap mau gue miring-miringin Velgnya Mau digelining-geliningin Tetap Heiser ini guys Abis itu Ini juga nih Ini ada Ray S2 Yang Forge Jadi dibuatin Ray S2 yang Forge Dengan ukuran Ini di ring 20 Di balut iban 245 35 Dari Acelera Nah untuk Ini celon Nah lebarnya Gue gak tau speknya Biasanya sih Ini lebar 10,5 Kalau gak 10 Ini lebarnya Nah ini kebiasanya Untuk belakang Karena lebih celon Dan Warnanya sendiri Yang gue suka Warnanya ini Birunya Nyentrik Ini agak kotor sedikit Kalau di luar Ini pasti lebih Glossy lagi Tapi versi castingnya Ada nih guys Versi castingnya Ray S2 ini ada Tapi gak celon Standar Karena dia racing look Nah ini versi racing Di Lipsin Jadi begini nih Ganteng Selanjutnya Kita masih di bagian Kita masih di bagian Kaki-kaki juga Nah itu mobilnya tuh Yang pake Ray S2 Nah itu versi Ngecelongnya di TV Kita ada Tuh Nah pas banget kan Gue ngomong Dia ada tuh Mas akbar ya Nah selanjutnya Ini ada Ray RFG Mid 06 Nah Mid 06 sendiri Ini ada yang castingnya Dan ini yang Forgenya Dengan Lebarnya Kemarin kita rubah-rubah nih Ini kemarin Lebarnya ada 13 Gue buat Jadi barrel sama lips Kita pisahin Dan ini tripis ya Gue bilangin Ini tripis Jadi face lips Eh Face nya Lips sama barrel Bisa dipisah guys Nah Jadi kalau teman-teman Mau custom velg Bisa hubungin HSR Vox Tinggal DM aja Lu mau gimana Desainnya ET-nya Lebarnya Itu bisa banget Wah Sebelum ketinggalan Ada yang Satu menarik Ini Ini Velg HSR Mirror Di Balutiban Forseum Yang ada Garisan tengahnya Ini mempercantik Mobil lu Makin Aural retro Kalau buat Mobil-mobil retro Kalau misalkan Lu punya High look Atau Grand Mac Lu pasangin Velg ini Itu nyetel Kayak Mobil-mobil Camper van gitu Apa tuh Mobil apa Oh mobil Fiat Yang warna biru ya Nah gue pernah liat Mobil tuh Dan Mobil klasik kan Jadinya makin Ganteng Kalau kelimis-kelimis begini Apalagi warna krum Nah krum ini sendiri kan Tuh Bisa ngaca Ini klasiknya dapat banget guys Wah Gue baru tau nih Farsium luarin Bermin bikin keren Nah ini Untuk Farsiumnya Ini dia Ukurannya Di Sebentar Buat lihat Mana ya Mana ya Oh ini Ukurannya ini Dia di 165 55 Ring 16 guys Tuh Jadi lu gak usah Pakai-pakai Yang ada jualan kan Itu yang putih-putih Gak usah Tinggal beli ban Farsium aja Ada yang klasik begini Nah itu lagi diapain Kayaknya gue pengen liat ya Nah guys Ini lagi dites ya Apakah Berkerja dengan baik Dites dulu Maju mundur Maju mundur Tuh Dites sama om pendi langsung loh Jadi gak ada nanti Nyangkut-nyangkut Di velg Atau apa Itu gak ada Jadi bener-bener Dikasih ke customer Tuh Dia ngeden Biar dia Ngebakar kampas dulu Jadi kampasnya ngegigit Bener-bener Langsung aja Biar Dipakai nyaman Wah ini mobilnya Juga udah modifan ya Kenalpotnya juga udah sangar Dia pake Wah Tiga biji loh Ya Tiga biji Yang ini yang hatchback Ini yang bedanya Hatchback itu ada spoiler Tambahan Di bagian sini Kalau yang punya kita Kan CGT gak ada Karena sedan Ini yang hatchback begini nih Nah guys Kayaknya gue Mau Ke toko sebelah dulu Karena Ini mobil Udah ganteng banget Kalian boleh komen langsung aja Untuk mobil apa aja Yang mau kalian pake Langsung aja DM Jangan pake lama-lama Oke Gue Sultan pamit untuk diri Ingat velak Ingat ASR I got something for you Oh Emang Tepat Jun